Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Youtube Rohmai Channel Mohon di like, subscribe, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daun salam kemudian Mekah Ia menjawab salam hidupnya pada berkah Amin Ya Rabbal Untuk menyegarkan daripada mata kita Mungkin ada yang lima warah Maklum tadi bangun rada-rada buru-buru Masih puncak-puncak mata Kita baca salawat dulu yuk Karena salawat itu luar biasa Luar biasa faidahnya Di antaranya doa saja kalau tanpa salawat Itu balik lagi tuh Nggak nyampe kepada hadirat Allah SWT Tidak nyampe, balik lagi Kita salawat ya Terlebih dahulu Karena keberkahan ada pada salawat Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Alhamdulillah daripada seger Seger lagi ya Baca salawat Syafaat dari Rasulullah InsyaAllah akan kita dapatkan namanya Syafaatul Uzma Alhamdulillah Alhamdulillah Bidhikrihi tatmainul kulu Wabifadlihi warahmatihi tubbaludunuh Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Al-Khalikul ma'bud Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Assalikul ma'bud Allahumma salli wa sallim Wa karrim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin Khatamin nabiyid wa imamil mursalin Wa ala alihi wa ashabi ajma'in Qalu subhanaka la ilma lana Illa ma'allamtana innaka anta al-alihi Wa ala rabbis rahli sadri Amin Wa yasirli amri Wa hlul uqdatan mirlisadi Yafuhu qawli Adratil bukaramin wa zumratil mu'minin Rahimakumullah Para calon penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala Ini udah keliatan Yang udah pada puasa ini keliatan ada stempel Ada stempel di keningnya masing-masing Dahul al-jannah masuk surga Insya' Karena kata Rasulullah Kayaw ma'walad hu'umma Orang yang telah berpuasa seperti dilahirkan kembali dari perut ibunya Ya Orang yang sholat subuh tadi juga mendapat jaminan dari Allah Yaitu dahul al-jannah insya'Allah Bapak sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Tadi kita tidur ya Tidur ninyak gak? Di dalam kitab Al-Adkar an-Nawawi Dijelaskan Setan ketika kita tidur Membelitkan tiga ikatan Kepada kepala kita Nih Hati-hati Apalagi Ketika kita Bergadang malamnya susah bangun tidurnya Untuk sholat Nih setan mengikat Kepala kita Tiga Ikatan Kata setan Alaika Laylun towilun farkun Wahai yang tidur Malam masih panjang Maka tidurlah Ini berarti Orang dikelonin setan Kalau dikelonin Bini Maha enak ya Ini dikelonin setan Dikelonin setan Farkud Tidurlah terus Makanya Kalau ada yang Bablas tidur terus Farkud Tidurlah terus Kemudian dia bangun Oh ingat Saya mau sholat subuh Inhalat uqdatin Lepas satu ikatan Makanya Ada doanya pak Dalam kitab yang sama Al-Athir'an Nawawi Kita baca doanya yuk Seperti Alhamdulillahiladzi Ahyana Itu biasa Tapi ini dari Al-Athir'an Nawawi Kita baca doa ini Sebelum kita mulai terus Ikuti saya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahiladzi Rodda Alayyaruhi Wa'afani Fi jasadi Wa'adinali Didikrihi Apal Apal Pak Ustaz Yang apal Pak Ustaz Ya Ini doa dibaca setelah Bangun tidur Apa artinya Alhamdulillahiladzi Rodda Alayyaruhi Segala puji Bagi Allah Yang telah mengembalikan Ruhmu Ya kan Ketika tidur Kita ingat gak Tidak Ya Dibawa ruh kita Pada satu tempat Oleh Allah SWT Makanya kita bersyukur Ya Allah Terima kasih Sudah mengembalikan Ruhmu Coba Kalau misalnya Ruhnya gak Dikembalikan Tidur terus Pas dibangunin Teroyang semua Jadi Innalillahi Wa'idha Makanya bersyukur Ya Allah Terima kasih Sudah mengembalikan Ruhmu Di perjalanan Seorang hamba Sudah mengembalikan Ruhmu Rodda Alayyaruhi Wa'afani Fi jasadi Yang telah Menyehatkan Tubuhmu Kalau tidurnya cukup Kira-kira Sehat gak Kita Beda Begadang Abis sholat Tahajid Sama begadang Nonton Dangdut Kira-kira Beda gak Beda kan Wa'afani Fi jasadi Wa'adinalini Likrihi Dan telah Mengizinkan Ingat Untuk Allah SWT Yaitu sholat Kita dari Apa Berjamaah Sholat sunnah Tahiyatul masjid Kemudian Sholat sunnah Fajar Dilanjutkan Dalam sholat Berjamaah Sholat Subuh Pahlanya Seperti Sholat sunnah Tahajid Semalam suntu Bapaknya Dulu disini juga nih Julu Sukasaatan Fi majlisi Al-Imi Khairunakamin Antusalia Al-Faraqah Duduknya Bapak bareng Sesaat Dengerin Cerama disini Berbanding Dengan Sholat sunnah Seribu rokaan Kira-kira Kita kuat gak Sholat sunnah Seribu rokaan Bapak dia Isya aja Kadang-kadang Kelewat mulut Iya gak Bapak dia Isya kadang-kadang Kelewat mulut Sholat sunnah Yang Ramatif Kemarin Kelewat mulut Nah Rasulullah Ampe bengkak Ketika Melaksanakan Ibadah Kira-kira Kita bengkak gak Kaki kita Karena banyak Ibadah Bengkak Usad Karena asam Murat Iya Itu ikatan Pertama Ketika ingat Allah Wa ga karallah Ingat Allah Kemudian Wa Terbuka ikatan Kedua Kemudian Kata Rasulullah Wa'idha Sholat Apabila Niat sholat Dan melakukan Sholat Inhalat Kulluha Maka Seluruh ikatan Setan Itu Terbuka Seluruhnya Ini Alhamdulillah Berarti yang hadir disini Sudah Berlulus Daripada Ikatan setan Semua nih Amin Buktinya nih pada hadir disini Kan orang-orang Perjuangannya berat pak Namanya sholat 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 subuh terutama Solat yang paling berat Adalah Di antaranya Sholat subuh Kalau seandainya Mereka tahu Pahla sholat subuh Mereka akan Melaksanakannya Dengan Merangkak Dari rumah Walaukana Habwan Untuk berjamah Di masjid Merangkak Coba Kalau kita Lihat sejarah Abdullah bin Ummi Maktum Beliau ada Sahabat Rasulullah Yang tidak melihat Ketika beliau Ingin sholat Jamaah Nanya dulu Amin Rasulullah Ya Rasulullah Saya ini buta Tidak ada yang Memimpin ke masjid Hal tasma'un Nida Kata Rasulullah Apa kamu mendengar Ajan Ya dengar Rasulullah Maka kamu harus ke masjid Itu orang Orang buta Suatu ketika Beliau berangkat Dan jatuh Sampai berluman darah Karena ingin sholat Berjamah Di masjid Ingin sholat berjamah Di masjid Jatuh Maka Setengah itu pula Ada yang Kemudian ada yang Mengantar Dan Kembalikannya Kemudian Abdullah bin Umangtum Berkata Siapakah anda Ini sering tuh Nganter ke masjid Pulang Diantar juga Sama orang itu Siapakah anda Aku ini adalah Iblis Wah Iblis Nganter ke masjid Iblis Nganter ke masjid Sama pulang Dari masjid Nganter Abdullah bin Umangtum Apa sebenarnya Ketika Engkau jatuh Yang pertama kali Maka Seluruh dosa-dosa Diampuni Allah subhanahu wa ta'ala Saya takut Kata Iblis Jatuh yang kedua Seluruh Anggota keluar kamu Akan diampuni Allah subhanahu wa ta'ala Maka aku Antar Kata Iblis Ke masjid Diantar Pulang dari masjid Diantar 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 sama Iblis Iblis takut Diampuni Dosanya Dan anggota keluarganya Masya Allah Ini Bulan apa Juga kok ada ya Nah Kata Rasulullah Orang yang diterima Amal ibadah Puasanya Pandai memindahkan Amaliyah Ramadan Kepada bulan-bulan berikutnya Kita periksa Baca Quran kita Kira-kira Sama enggak Baca Quran kita Di bulan-bulan Dengan bulan-bulan Dengan bulan ini Sama enggak Gak enggak Lebih banyak Saya mau tanya Lebih banyak Buka HP Sama buka Quran Jujur aja Jujur aja Kalau HP Baru ditutup Udah dibuka lagi Bener gak Kalau Quran Baru dibuka Ditutup lagi Betul enggak Di bulan Ramadhan 30 juz Habis Dibaca Eh di bulan Sawal Dan bulan berikutnya Tinggal juznya Doang Al-Qurannya Simpen Juz Mangga Juz Melonan Itu doang Ya Disimpen itu Al-Qurannya Periksa 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 Baca Quran kita Orang yang diterima Ibadah puasanya Adalah ketika Pandai memindahkan Amaliyah Ramadhan Ke bulan Bulan berikutnya Kayaknya Saya Turun Apa enggak Ibadahnya Di bulan Ramadhan Kita periksa Lagi Sholat Tahjub Kita Apakah Lebih banyak Di bulan Ramadhan Apa di bulan Bulan lain Ayo Kira-kira Banyakan Mana Di bulan Ramadhan Kita kan Sama-sama Rame-rame Iya kan Di bulan ini Sendiri-sendiri Kadang-kadang Periksa Daripada Tahjub kita Kemudian Apa lagi Periksa Impaksa Rako kita Ini bulan Sawal itu Bulan peningkatan Kata Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Di bulan Ramadhan Semuanya Orang-orang Disulap Jadi Bagus Semua Baik Semua Betul Nggak Juhur Berjah Ma'ah Asar Berjah Ma'ah Maghrib Berjah Ma'ah Semuanya Berjah Ma'ah Coba Kita lihat Di bulan Sawal Kira-kira Sholat Subuh Banyak Apa Nggak Banyak Apa Nggak Banyak Alhamdulillah Banyak Kalau Banyak Ini Kadang-kadang Yang Ajan Aki-Aki Yang Komat Aki-Aki Yang Imam Aki-Aki Yang Doa Aki-Aki Pas Amin Kagak Ada Orangnya Pada Ditinggalin Imam Ya Jadi Ketika Bulan Sawal Ini Bulan Peningkatan Semuanya Ada Di Puncak Di Bulan Ramadan Eh Datang Bulan Sawal Ada Yang Terjun Bebas Nyungsep Ada Yang Turun Merosot Dikit Dikit Maksudnya Apa Ada Yang Lepas Banget Ibadahnya Tahajud Tidak Baca Kurannya Enggak Bulat Berjamaah Jarang Jarang Muhasabah Kita Muhasabah Kita Lebih Banyak Ibadah Di Bulan Ramadan Apa Di Bulan Berikut Ya Kan Ada Yang Nyerosot Dikit Tadinya Mungkin Di Bulan Ramadhan Satu Bulan Penuh Ataupun Seminggu Seminggu Satu Minggu Penuh Kita Solat Tahajud Rajin Di Bulan Sawal Mungkin Dua Tiga Kali Masih Lumayan Tahajud Itu Nyuruhnya Dikit 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 Nyerosotnya Ada yang nyungsep Banget Ada yang nyungsep Artinya Meninggalkan Kegiatan Amalia Di bulan Ramadan Sudah Sampai Sini Kemudian Kata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Kita Di Pagi Hari Ini Didoakan Rasulullah Apa Doanya Allahumma Barik Li Umati Bibu Kuriha Kalau Rasulullah Sallallahu Sudah Berdoa Kira-kira Dimakbul Enggak Pasti Dimakbul Ini Kita-kita Orang Orang-orang Yang terpilih Ingat Sholat Tahajud Adalah Undangan Dari Allah Undangan Dari Allah Siapa-siapa Yang diundang Ketika malam-malam Tahajud Bangun Itu diundang Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Undangan Dari Kemudian Kata Rasulullah Sallallahu Sallam Ini Orang-orang Yang sudah Terbebas Dari Api neraka Orang-orang Yang sudah Selesai Melaksanakan Ibadah Puasa Ini Ada Satu Mahluk Yang Tidak Redo Ama Ikhlas Ama Umat Nabi Muhammad Yang sudah Diampuni Segala Dosa Dosanya Apa Yaitu Iblis Di dalam Hadis Sahih Dari Wahab Bin Mambah Rasulullah Sallallahu Bersabda Inna Iblis La'natullah Alayh Sesungguhnya Iblis Sesungguhnya Iblis Berteriak-teriak Di bulan Sawal Kira-kira Kalau kita Dengar Teriakan Iblis Kan serem Kemudian Kumpul Bala Tentaranya Karena Teriakan Rajanya Kemudian Bertanya Wahai Rajaku Iblis Siapa Yang telah Engkau Menjadi Murka Semurka Murkanya Sehingga Teriakan Terdengar Oleh Seantero Dunia Iblis Iblis Berkata Sesungguhnya Pada Bulan Ini Seluruh Umat Nabi Muhammad Seluruh Umat Nabi Muhammad Diampuni Segala Dosanya Kayak Seperti dilahirkan Kembali Dari perut Dari perut Ibunya Nah Nah apabila Ada yang Kurang Kita Solat Kita Tahajud Kita Iya kan Baca Quran Kita Berarti Ini Ada Yang Kurang Terkena Jarum Jarum Godaan Iblis Maka Maka Kata Iblis Waalaikum Wahai Bala Tentaraku Kembalikan Umat Nabi Muhammad Seperti Sebelum Bulan Ramadan Yang Tadinya Di Bulan Ramadan Ngajinya Rajin Malasin Lagi Ada Nggak Badan Diri Kita Yang Tadinya Tahajud Di Bulan Ramadan Rajin Kembalikan Malas Lagi Ini Berarti Iblis Udah Menyebar Dengan Nebala Tentaranya Berarti Kita Udah Kena Kalau Kita Menurun Di Bulan Sawal Dan Bulan Berikutnya Tidak Sama Ibadah Kita Di Bulan Ramadan Yang Tadinya Rajin Infak Sodakoh Di Bulan Ramadan Kembalikan Lagi Inggan Untuk Bersodakoh Maka Ada Solusi Dari Rasulullah Sallallahu Wasallam Istahidu Istahidu Bersiap Siaplah Sungguh Sungguh Wahai Umat Kata Rasulullah Ketika Datang Bulan Sawal Dan Bulan Berikutnya Supaya Tidak Terkena Jarum Iblis Bodhan Iblis Tidak Males Lagi Kita Ibadah Apa Perkama Likas Rotis Siam Perbanyak Puasa Sun Emang Udah Pada Nyawalan Belum Ini Habis Udah Pada Nyawalan Udah Semua Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian dilanjutkan sunnah puasa sunnah di bulan sawal 6 hari Sama pahlanya Dengan kita beribadah setahun penuh Masya Allah Ustaz Di bulan sawal kan kita banyak undangan Ustaz Iya gak? Banyak undangan ya? Ya iya Terus banyak yang datang ke rumah Ustaz saya harus nemenin makan minum juga Udah sempetin aja dah Yang sempet-sempetin aja Di bulan sawal itu Ya Di bulan sawal tersebut Maka Iblis mengatakan Wahai bala tentaramu Nyebar Nyebar Kembalikan kembali Itu umat Nabi Muhammad yang sudah diampun dosanya Biar berlumuran dosa lagi Nyebar Nyebar Makanya kalau ada rasa males berarti itu Iblis sudah menggoda kita Males baca Quran Males tahajib kita Males infak kita Ini berarti hati-hati Iblis dan bala tentaranya sudah menyerang kita Hati-hati Insya Allah Ini jamaah Daripada BKKM 5 Cenerimah Insya Allah istiqomah Amin Istiqomah kita jaga Dengan apa? Pertama banyak puasa sunnah Wa'amalul khair Banyak sholat sunnah Di antaranya dahajib Tuh sholat sunnah Nafilah talak Sebagai ibadah tambahan Ibarat kita punya kain Kain kita pada bolong Nah ditambal itu pakai sholat sunnah Pakai puasa sunnah Ibu-ibu bukan hanya pada bolong Tambal Dengan puasa sunnah Sholat sunnah Ibarat kita punya kain Ini mah Ini mah apa yang buat tambal Puasa sunnah kagak Selah sunnah kagak Apa yang buat tambal kita? Tambal Itu dengan puasa sunnah Zikir kita Zikir Allah Supaya iblis tidak masuk lagi Godaannya kepada kita Ini kira-kira Nurun apa enggak Apa naiknya sih Ibadah kita di bulan sawal ini Jadi intinya Bagaimana kita memindahkan Amal ibadah kita Di bulan ramadhan Ke bulan-bulan berikutnya Ini yang paling Berat ini berat Berat Tapi dengan istiqomahnya kita Perbanyak puasa sunnah Perjamaah sholat sunnah Perbanyak infak dan sadak Insya Allah kita akan terus Melaksanakan daripada Perintah Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan kita keluar Daripada dosa-dosa kita Dengan seperti di lahir Dari perut ibu kita Amin Bapak ibu sekalian Rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ada satu doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kepada kita Masih di dalam kitab Ketika ada Seorang sahabat ansur Sahabat ansur itu Duduk di masjid Ini kata Rasulullah Enggak biasa-biasanya dia ini Ini duduk di masjid Bukan waktu sholat Kemudian ditanya Wahai sahabat Kenapa engkau duduk di masjid Sedangkan bukan waktu sholat Mungkin dia itu ikat kali ya Emang biasa kalau orang punya Kesusahan Begitu ya Giliran Banyak duit Kadang-kadang lupa Giliran orang kesusahan Duduk di masjid Ditanya Kenapa engkau Ya Rasul Saya ini Banyak sedihnya Banyak kesedihan Dan juga banyak utang Banyak utang Apakah aku mau Ajarkan kepadamu Satu doa Apabila engkau Baca doa ini Ketika petang dan pagi Insyaallah Hilang seluruh kesedihanmu Dan terbayar hutangmu Ada doanya Mungkin doanya ini Sudah pada apal Cuman kadang-kadang Kita gak Teliti doa dari mana ini Dari kitab apa Ini dari kitab Kita baca yuk Supaya yang punya hutang Banyak Bisa lunas Aminnya kenceng banget Ya Kita baca doa ini Ya Supaya hilang Seluruh kesedihan kita Problem di kantor kita Problem di rumah tangga kita Hilang Karena doa ini Amin ya Rabbah Ini dari kitab Kita baca Sebelum saya akhiri Kita baca Ada tip dari saya Mudah-mudahan ini Menghilangkan daripada Kesedihan kita semua Problem kita Dan kita Apabila punya hutang Allah bayarkan lunas Ya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Ini A'udhubika Min alhammi Wal hazan Wa a'udhubika Min aljubni Wal bukri Wa a'udhubika Min gola batin Daini Wa kohri rija Ada yang sudah hafal Pasti disini Tapi gak tau Dari mana ini sumbernya Kita harus tau Dari kitab Isadul ibar Babnya Bab doa disitu Jadi Ya Allah Artinya Ini kalau gak tau Artinya kan gak semangat Doanya Ini kalau bisa Dipotokopi nih Supaya diamalkan Ya gak Ya Ya Allah Aku berlindung Kepadamu Dari kesedihan Dan Kesusahan Mohon kepada Allah Wa a'udhubika Min aljubni Wal bukri Ya Allah Aku berlindung Kepadamu Dari sifat Pengecut Dan Kebahilan Pengecut bahi Itu hilang Oleh Allah Wa a'udhubika Min gola batin Daini Wa kohri rija Ya Allah Aku berlindung Kepadamu Daripada Terlilit Hutang Dan intimidasi Manusia Atau penindasan Manusia Kalau kita ada yang Ngancam-mancam Insya Allah Allah hilangkan Kembalikan hatinya Menjadi lembut Dengan doa ini Mau doa ini Mau Ya Doa ini insya Allah Akan menolong kita Kita berdoa Ini dari sahabat ansur Hadis suhi Ketika Rasulullah Bertanya kepada Sahabat ansur Mau aku Ajarkan doa Inilah doa yang Diberikan Allah Subhanallah Diberikan Rasulullah Kepada sahabat ansur Hadis suhi Baik Bapak ibu sekalian Rahmati Allah Subhanallah Mari kita baca Surah Untuk Kesehatan kita Panjang umur kita Anak cucu kita Menjadi anak-anak Yang solid Dan solehah Dan para guru-guru Sekalian yang Sudah meninggalkan kita Sebagai Allah Ampuni segala dosanya Yang direpakan Alam kuburnya Yaitu taman surdanya Allah Subhanahu wa ta'ala Di barakatih Al-Fatiha A'udhu billahi minasyayutadirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu Iyaka nasta'in Iyaka nasta'in Iyaka nasta'in Iyaka nasta'in Iyaka nasta'in Iyaka nasta'in Sirapal musta'in Sirapal ladhina Namka alayhim Wairi al-manglubi Alayhim Walam dalmi Hadanallahu Iyakum ajma'in Summa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikianlah Hasil liputan video ini Mudah-mudahan Bisa memberikan informasi Yang bermanfaat Untuk semuanya Terima kasih telah menonton video ini Sampai selesai Mohon di like Subscribe Dan share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh